kemudian ada muskulokutanius, kemudian ada narsus onaris, nah sejajar dengan tulang ulna, dekat dengan tulang ulna, kemudian ada narsus radialis yang dekat dengan tulang radius, kemudian dia mempersarafi telapak tangan. Begitu juga dengan gambaran posterior, nah ini ada muskulokutanius, nah ini ada aksila ya, aksila, radius, kemudian ini ada ulna-nya, kemudian ini posterior kutanius, kemudian nanti dia mempersarafi telapak tangan. Nah, yang penting dari persarafak tangan ini adalah di telapak tangan ini, jadi di daerah telapak tangan ini, jadi ulna median radius, ulna medianus radialis. Nah, sekarang untuk daerah telapak tangan, dia dipersarafi oleh narsus ulna radius pada jari lima sama jari empat setengah, sisanya, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, itu adalah oleh narsus medianus, itu daerah telapak tangan, daerah telapak. Jadi, ini yang hijau adalah ulna radius, kemudian yang orani adalah medianus. Kalau kita balik ke telapak tangannya, ini punggung tangan sekarang, punggung tangan untuk daerah empat sama, lima sama, 4 setengah sama, ulna radius tetap. Tapi, ada pergantian di sini, kalau untuk daerah dorsal ini, maka ibu jari, kemudian, nah ini jari telunjuk, jari tengah, itu didominasi oleh narsus radialis. Jadi, radialis itu ya di sini, radialis, 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 sedangkan untuk ujung-ujung sini, nah itu bolehlah masih si medianus. Jadi, ada perbedaan dominasi ya, jadi kalau untuk telapak tangan, dominasinya itu oleh si medianus, tapi kalau untuk punggung tangan, itu oleh si radialis. Nah, sekarang, suka ditanya tuh, gambaran dari paralisis narsus ulnaris, medianus sama radialis. Nah, sekarang, lihat, ulnaris itu kan untuk mempersarafi jari, jari perpenin, jari lima sama jari 4 setengah. Jadi, nanti kalau ada paralisis narsus ulnaris, dia akan memberikan gambaran claw hand. Jadi, claw hand, itu paralisis narsus ulnaris. Sedangkan, kalau dia paralisis narsus medianus, akan memberikan gambaran obs blessing hand. Nah, kayak gini, jadi kayak tangan obs memberikan blessing, obs blessing hand. Atau ada juga yang menyebut picture hand, sesama aja. Sedangkan nanti, kalau radialis, itu kan dia mempersarafi ini. Bagian dorsal dari punggung tangan. Gunanya adalah untuk mengangkat tangan kita ke atas. Jadi, untuk biar kita bisa mengangkat tangan. Nah, kalau misalkan dia mengalami paralisis, tangan kita tentu nggak bisa diangkat. Nah, kalau tangan kita nggak bisa diangkat, tangan kita jatuh. Itu namanya wrist drop. Namanya wrist drop. Atau ada juga yang menyebut drop hand. Itu sama aja, drop hand. Jadi, drop hand ini berarti cederaannya nanti adalah pada nervus radialis. Sedangkan obs blessing hand, ini adalah cedera pada nervus medianus. Sedangkan kalau cloud hand, itu adalah cedera pada nervus ulnaris. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih.